Intro Istri lagi habil tua, Serka Roybertus Simbolon Gugur, ibunda tak henti menagis Prajurit TNI Serka Anumerta Roybertus Simbolon, tewas saat sedang menjalankan tugas di Intan Jaya, Provensi Papua Pegunungan, Minggu 9 April 2023 Dia diberangkatkan untuk melakukan pengamanan di wilayah timur Indonesia itu pada Agustus 2022 lalu Saat pemberangkatan itu, istrinya Merlita Silalahi membeluk erat Dia terisak dan berlindang air bawah tanpa lepas suaminya Pada saat itu, Merlita Silalahi sedang dalam kondisi hamil muda Mereka menikah beberapa bulan sebelumnya Mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi pelukan terakhir mereka Momen itu tak bisa diulang lagi Serzan Kepala Anumerta Roybertus Simbolon dibawa pulang ke Kampung Halabanya Di Desa Setau-Tau, Kejamatan Pangururan, Sumatera Utara Dalam kondisi sudah tidak bernyawa Kemungkinan, Merlita Silalahi tidak akan bisa juga ke pemakaman suaminya Kondisinya sedang hamil tua Sedang menantikan hari kelahiran anak pertamanya Anak yang akan dilahirkan Merlita juga tidak akan pernah lagi bisa melihat langsung kehadiran ayah kandungnya Kondisi ini sangat menyerah hati Ciman Hugo Simbolon, ayah Roybertus Simbolon Komunikasi terakhir dengan Roybertus Simbolon dilakukan pada Sabtu 8 April 2023 Atau sehari sebelum anaknya ditembak ke Kambi Papua Dalam komunikasi tersebut, Almarhum berpesat Ibunya harus menemani istrinya mempersiapkan kelahiran anaknya Roy mengatakan, bakal tidak bisa hadir saat anaknya lahir Diperkirakan, ia bakal kembali kesatuan pada bulan Juni 2023 Estimasi 10 bulan tugas sejak Agustus 2022 lalu Luapan kesedihannya terucap dalam tagisan sejadi-jadinya Ia meminta Presiden Jokowi Dodo dan Panglima TNI memberikan perhatian khusus bagi penantu dan cucunya yang ditinggalkan Almarhum Secara khusus, Almarhum Serka Anumerta Roybertus Simbolon juga meminta ayahnya memberi nama bagi putranya yang akan lahir Roybertus Simbolon merupakan anggota UNIF PR305 Kerawang, Jawa Barat Dia sebagai baton 1 P171 Kostrad Kira-kira begini adalah perjalanan kisah Sebenarnya anak saya ini Sebenarnya dia masuk sekolah yang paling nampak dia cita-citanya Di waktu, kalau dibilangnya gerak jalan dari Gerak jalan waktu 17 Tanggal 17 Di situnya nampak dia Anak saya ini cita-citanya mengarah Jadi aparat TNI Di situ anak saya itu Juara satunya Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupa like, share dan subscribe